Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak berjumpa lagi di dasar Neskati Dalam mata pelajaran matematika Hari ini kita akan belajar tentang pemecahan masalah Pemecahan masalah biasanya akan bersangkutan dengan soal cerita Banyak anak-anak begitu mengatakan soal cerita akan takut duluan Nah anak-anak untuk soal cerita sebenarnya gampang Asal kamu mau membaca dengan hati-hati Dan kalian memahami bacaan itu dengan baik Hari ini Miss Tati akan memberikan soal cerita dengan caranya Yaitu kita harus menuliskan yang diketahui, yang ditanyakan Dan penyelesaiannya Jadi nanti ada soal cerita yang agak panjang Dan kalian kadang-kadang kalau membaca soal cerita itu lupa Tadi apa ya yang diketahui, apa yang ditanyakan Maka pada pelajaran kali ini kamu harus menuliskan apa sih yang diketahui, apa sih yang ditanyakan dan bagaimana penyelesaiannya Memang agak panjang tapi itu akan membuat kalian lebih teliti Lihat video Miss Tati ya Anak-anak hari ini Miss Tati akan menerangkan tentang prosedur pemecahan masalah Yang namanya pemecahan masalah biasanya berkaitan dengan soal cerita Nah disini kita akan memberikan prosedurnya Karena kita akan menyelesaikan masalah dengan soal cerita yang panjang Biasanya kalau soal ceritanya panjang kita akan susah mengingat-ingat Tadi yang ditanyakan apa ya Untuk itu Miss Tati akan bantu disini untuk mencoba memberikan langkah-langkah Agar kalian ingat terhadap apa yang ada di dalam soal cerita ini Nah prosedurnya adalah pertama-tama kita membaca soal cerita ini Kalau kalian sekali tidak paham maka kalian bisa mengulangi lagi soal ceritanya Agar kamu tahu apa sih maksud dari soal cerita ini Karena soal cerita ini panjang maka kalian akan menuliskan Apa sih yang diketahui dan apa sih yang ditanyakan Kemudian bagaimana penyelesaiannya Untuk itu Miss Tati akan terangkan secara bertahap Pertama kali setelah kalian membaca soal ini Kalian akan menuliskan yang ditahui Pak Bayu beternak bebek Setiap hari peternakan Pak Bayu Misalnya Rata-rata dapat menghasilkan 30 butir telur Bila satu butir harganya Satu butir telur ya Bila satu butir harganya Rp2.000 Maka ditanyakan berapa uang yang diperoleh Pak Bayu dalam satu minggu Maka disini kalian akan menuliskan yang ditanyakan Maaf disini kalian akan menuliskan yang diketahui Yang ditahui apa setiap hari bebek Pak Bayu bertelur 30 butir Terus yang ditanyakan adalah dalam satu minggu Maka satu minggu sama dengan tujuh hari Kemudian berapa sih harga per butir Nah harga per butir adalah Rp2.000 Kemudian selanjutnya setelah selesai apa yang diketahui Kamu akan menuliskan apa sih yang ditanyakan dari pertanyaan ini Maka tulis yang ditanyakan Nah yang ditanyakan kalian bisa melihat dari sini Soalnya dari soal ini adalah yang menggunakan tanda tanya Berapa uang yang bisa diperoleh Pak Bayu dalam satu minggu Kemudian kamu tuliskan disini Berapa uang yang didapat dalam satu minggu Kemudian kalian menuliskan penyelesaiannya Pertama kali kita cari dulu Telur yang dihasilkan dalam satu minggu Karena sebelum tahu berapa uang yang dihasilkan Kita harus tahu Satu minggu itu menghasilkan berapa telur Maka kita akan menuliskan 7 x 30 butir Maka diperoleh 210 butir Nah jadi satu minggu itu dihasilkan 210 butir Kemudian langkah kedua kita mencari Uang yang diperoleh dalam satu minggu itu berapa Berarti 210 x 2.000 rupiah Maka akan dihasilkan 420.000 rupiah Jadi uang yang bisa diperoleh Pak Bayu dalam satu minggu Ada 420.000 rupiah Nah setelah selesai itu Kita diakhiri seperti ini ya Ada kesimpulannya Kesimpulannya adalah uang yang diperoleh Pak Bayu Satu minggu Ada 420.000 rupiah Anak-anak Mistati sudah memberikan video pada kalian Bagaimana cara menyelesaikan soal cerita Insya Allah setelah kalian mengerjakan soal ini Mistati akan mengadakan zoom kembali Mistati akan mengecek kembali Bagaimana pemahaman kalian tentang soal cerita Jadi untuk pertemuan selanjutnya Kita akan zoom ya Terima kasih anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton